Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo, pemimpin rapat evaluasi stunting di kantor Bupati Sika pada Rabu 25 Mei. Saat rapat tersebut, Bupati Sika tampak marah dan mengusir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sika, Insinyur Blasius Henki Sali. Kadis Ketahanan Pangan Sika disebutkan sedang asyik bermain handphone saat rapat evaluasi penanganan stunting tingkat kecematan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, rekan Fira, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Mameri terkait dengan kegiatan evaluasi rapat koordinasi stunting di Kabupaten Sika yang dilaksanakan kemarin dengan melibatkan Bupati Sika, Francis Roberto Diogo, beserta wakil Bupati Sika, Romanuswoga, dan perangkat pejabat daerah maupun kecematan di kantor Bupati Sika, tempatnya di lantai 3. Walaupun dalam rapat koordinasi evaluasi stunting itu, Bupati Sika nampak marah terhadap salah seorang pejabat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Insinyur Basius Yang Kisali. Adapun kemarahan dari Bupati Sika itu dilandaskan pada respon dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang menurut Bupati, Bupati tidak sesuai, lantaran saat itu Bupati Sika sementara berbicara dan Bupati Sika melihat bahwa saat dia berbicara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pak Hengki, sementara mengetik atau memainkan handphonenya. Dikarenakan hal itu, Bupati Sika memarahi Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang menurutnya bahwa ya kenapa harus bermain HP di dalam ruangan. Dan sempat ada kata-kata juga yang sempat dikeluarkan hingga mengusir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pak Hengki, keluar ruangan. Dan merespon kemarahan dari Bupati tersebut, Pak Hengki juga langsung keluar dari ruangan. Ada pun kata-kata lain yang sempat dirakam, yang sempat juga tahu bahwa Bupati sempat mengatakan ya Pak Hengki, dalam hal yang Pak Hengki tidak layak menjadi Kepala Dinas ya. Dan setelah pasca kejadian tersebut, kita juga sempat mengkonfirmasikannya kepada Kepala Dinas Pak Hengki. ia menyampaikan bahwa saat itu memang ia, ini dari kalimat yang dia sampaikan, ia tidak bermain HP, itu katanya. Namun, ia juga menyampaikan bahwa saat itu ia tengah mengetik pesan yang akan disampaikan kepada Dinas Pertanian Bapak Jimi Sadipun. Jadi, kira-kira ia berujar, saya tidak bermain HP, namun saat itu saya tengah mengetik pesan untuk saya kirimkan ke Pak Jimi. Demikian, ia menyampaikan demikian. Dan selain itu juga, ia meminta supaya masalah ini tidak perlu dibesarkan karena itu merupakan bagian dari dinamika dalam sidang di lingkup pemerintahan. Sehingga itu, untuknya itu urusan antara atasan dengan bawahan. Katanya begitu saat kita mempertanya, mengkonfirmasikan kejadian tersebut yang dialami oleh beliau saat rapat koordinasi evaluasi stunting di kantor Bupati Sika. Demikian secara singkat apa yang kami laporkan terkait dengan kegiatan kemarin dan terkhusus kemarahan Bupati Sika terhadap kepada Dinas Ketahanan Pangan Bupati Sika. Terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Flores Nofri Fekata selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton jika tidak tahu